Jika tidak ada Tuhan, Tuhan pikiran namanya, sosok ini ya, lalu kepada siapakah kita berdoa? Adakah tempat bagi baratan doa ini? Nah, itu adalah momen dimana ketika kita berdoa, tapi tidak ada sasaran doa. Yang penting itu, kita hanya devotion, tapi tidak ada objek devotionnya. Ini yang diriakan, ketika penyembah, menyembah si penyembah itu sendiri. Penyembah semua dosa itu adalah ketidaksadaran. Karena kita benar-benar melakukan sesuatu itu karena tidak sadar, tidak hadir, saat itu, itu gimana penjelasannya? Jadi, akar dari dosa itu kan ketidaksadaran akan diri sejati kita. Jadi, kita hadir sebagai pikiran, pasti kita penderita. Terima kasih telah menonton! Sekarang begini, Mas Riko, dalam dialektika spiritual di banyak tempat, banyak orang mendiskusikan tentang sosok osu. Itu osu wilangun ya? Osu itu kan mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia pertama dan manusia terakhir di planet bumi. Nah, maksudnya apa sih, Mas Riko? Dan apa keunikan-keunikan dari sosok osu itu dibandingkan dengan tokoh-tokoh skritual lainnya? Nah, kalau menurutku ya, fokus itu melingkupi, bisa melingkupi segala bidang. Dia psikologi menguasai, sejarah juga menguasai. Metodenya agak banyak. Cuma ya, kalau diperas, metodenya diperas, itu hanya muncul penyaksian saja. Mungkin ada ratusan teknik, kalau diperas jadi satu teknik itu ya intinya penyaksian. Sama, pasti sama. Kalau utama pun, kalau diperas ya intinya penyaksian. Ramana juga kalau diperas ya intinya penyaksian. Bahkan kalau tokoh Indonesia, Suryo Agung. Mataram. Mataram, kalau diperas ya penyaksian. Sama saja. Yang membedakan ya cuma ekspresinya saja. Agung, Suryo, Mentaram ya? Sama-sama. Sama-sama perasanya soal penyaksian. Sama. Melampaui pikiran, perasaan. Hasilnya ya bukan melampaui. Misalnya ketika kita mau melampaui ke orang pendengar. Bia pendengar itu nangkepnya beda. Kita maksudnya A, pendengar maksudnya B. Mereka dengan melampaui, mereka itu membayangkan suatu sosok yang melampaui keadaan pikiran tertentu. Nah ini bayak, akhirnya terjebak lagi. Ya sama. Kayak apa namanya? Kesadaran ditingkatkan dari 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Naik kan? Nggak bisa. Mereka, pasti akhirnya jadi jebakan ego. Karena ada usaha untuk naik. Padahal kita sedari awal sudah ada di garis finis. Dari awal sudah di garis finis. Ketika kita berusaha naik, berarti kita menjawab. Baik, baik. Kalau kita lihat ya, unggapannya pernah disampaikan oleh Nietzsche ya. Tuhan telah mati ya. Pertanyaan yang akan muncul ya. Memangnya Tuhan pernah lahir gitu. Ini enggak kira-kira maksud itu. Maksudnya apa sih itu? Nah, Nietzsche kan bilang manusia membunuh Tuhan ya. Pertanyaannya adalah ya itu. Aslinya kan nggak pernah lahir. Iya kan? Ketika nggak pernah lahir, bahkan ya nggak layak berbunuh. Kalau kita mau membunuh Tuhan ya membunuh bayangan kita sendiri. Imajinasi kita sendiri. Ada cerita. Itu ada Ramana ketika dia tercerahkan. Dia itu kan pemuja kali yang sangat-sangat fanatik. Jadi dia tiap meditasi, dia langsung didatangi Dewi Kali. Selama hampir 10 tahun, dia meditasi di Luta. Kemudian dia didatangi oleh Pertapa Zen. Aku lupa namanya siapa. Pertapa Zen ini sudah lama Muhammad Tiramana. Sudah tahu desas-desasnya tentang dia pemuja Dewi Kali yang panah. Nah, Pertapa Zennya waktu itu, waktu si Ramana meditasi, dikunjungi. Terus ditanya, apa yang kamu lihat sekarang? Ramana menanya jawab, aku tidak melihat Dewi Kali. Aku sangat terpesona, sangat-sangat tenang, sangat-sangat euforia. Nah, saat itu, kalau kamu masih berkutar di fenomena Dewi Kali, Tuhan palsumu itu, kamu nggak akan mengalami apa yang ada sebetulnya. Apa yang sejati, yang bukan imajinasi pikiranmu. Bungu saja. Nah, ketika itu, Ramana bilang, Ramana bingung. Dewi Kali itu, Tuhan imajinasinya Ramana kan ya? Akhirnya Ramana bingung, tanya, ya terus aku bunuhnya pakai apa? Nah, Pertapa Zennya juga bilang, gampang aja. Lah, kamu menunjukkan Dewi Kali dari apa? Ya bunuh pakai itu. Kan dari imajinasimu sendiri, ya kamu tinggal imajinasiin tombak atau pedang, terserah tinggal di belah atau bertempak. Nah, Ramana nanya, itu hampir 10 menit, 1 jam itu dia nggak berani. Sampai akhirnya mungkin ada ngambil kayak beling, beling, terus dicancep di kepalanya. Nah, kalau kamu saat ini nggak mau untuk membunuh Kali, tak tinggal. Tak hitung sampai 5, tak gores ke daimu, kamu harus bunuh. Di abak-abak kelima. Tapi kalau kamu belum bunuh, tak tinggal sekarang. Akhirnya di gores sini, di abak-abak kelima, dia berani membunuh. Kalau nggak salah pakai tombak waktu itu, imajinasi tombak. Nah, ketika kalinya terbunuh, secara imajinasi, di detik itu, Ramana terserahkan. Bahak-abak. Nah, soal Tuhan akan menjadi hakim bagi kesalahan manusia nanti. Di akhir hayatnya itu make sense. Gini, jadi kan untuk nama-nama tombak itu di apapun kepecahannya kan ada dualitas kan. Ada yang memang beberapa orang meyakuinkan dari apa, teorinya kan memang pengasih dan penghukum, kan. Kan nggak consent. Kalau pengasih, tapi kalau penghukum. Nah, ada satu golongan beliefnya dominan di pengasih, satu golongan beliefnya dominan di penghukum. Kalau beliefnya dominan di penghukum, ya pasti hidupmu menderita. Buhannya masalah. Kalau dominan di yang pengasih, ya hidupmu enak. Tapi ya masih terilusi. Pasti nggak masih ada penderitaan. Karena masih sepatah belief. Artinya ya nggak make sense. Ya artinya ya pada dasarnya manusia yang sedang menghukum dirinya sendiri. Jadinya menjadi problem banyak orang, ya, Tata. Masih menganggap apa maksib dan menyembah Tuhan sebagai sosok imajimer yang ada di jalan pikirannya. Dia belum bisa mengalami kualitas ketuhanan itu PR-nya ya, Masya. PR-nya itu, ya. Mengalami ketuhanan itu sendiri. Tapi itu pun juga salah, kan? Salah nih, Pak. Ketika kita mengalami kualitas ketuhanan, akhirnya itu ketuhanan dipahami sebagai objek. Kayak api di depan kita. Akhirnya kita nyari. Nyari fenomena spiritual. Yang bener gimana? Yang bener ya, kita... Aslinya yang paling bener itu kita bersedia membiarkan pengalaman internal itu apa adanya. Iya kan? Kalau kita membiarkan pengalaman perasaan dan emosi kita apa adanya, pikiran kita apa adanya. Kita nggak mau ikut campur, nggak mau maju. Akhirnya kan kita berada di fase penyaksi otomatis. Iya kan? Misalnya, mas Jendral nonton di bioskop lah. Nonton di bioskop. Filmnya mungkin Kung Fu Panda. Atau film apa ya, yang... Apa mas? Biasanya mas. Yang lain. Pengabdi Setan lah. Oke. Pengabdi Setan kan banyak tokonya kan. Ada Setannya, ada Pak Kiai-nya, ada Sektor-nya. Nah, ketika kita nonton, biasanya itu kita larut ke dalam ceritanya. Seakan-akan kita adalah tokoh yang berperan di ceritanya. Bener nggak? Iya. Padahal kita sedang nonton. Iya. Artinya, kalau kita ambillah lah. Kita ada di satu scan di mana toko yang kita suka itu terbunuh. Kita kan pasti ada resistansi dan ingin menubah alur ceritanya. Padahal kita tahu kita nggak bisa nubah. Bener nggak? Iya, iya. Nah, karena kita terlibat dengan adegan yang di film, di layarnya, akhirnya kita tidak sadar bahwa kita adalah penyaksinya. Tapi kalau kita mau membiarkan filmnya apa adanya, ya otomatis kita menyaksikan. hadir sebagai diri kita yang sejati. Hasilnya kuncinya cuma itu, tokoh. Bersedia membiarkan segalanya apa adanya. Otomatis kita hadir sebagai diri kita yang sejati. Jadi langkah untuk mencari-mencari penyaksi, biarkan segalanya terjadi. Itu, kuncinya itu. Kalau kita berlatih menjadi penyaksi, itu pasti kakak. Nah, Yesus pernah mengatakan Tuhan adalah cinta. Tapi itu berada macam apa yang mengisipkan manusia seperti jeniskan lahir, nanti usah, ya termasuk, apa pun namanya, presiden truman, yang kemudian sebagai aktor, belum dihirusi managasaki. bagaimana mengkritisi ini? Nah, sekarang gini, misal ada film di biskop, tapi alur ceritanya, biasa aja. Nggak ada tokoh jahat. Seru nggak? Gila-gila. Iya sih, Mas. Nggak ada peran antagonisnya. Nggak ada peran antagonisnya. Ya artinya, ketika, ketika Krishna ada di medan peperangan dengan Arjuna, Arjuna kan juga goya kan, mau perang sama Kurawa, karena saudaranya sendiri. Krishna-nya kan cuma bilang, Benisimu kan saya di luara dariku. Nah, artinya ya aslinya, Kurawa sama Pandawa itu nggak ada. Nggak ada, nggak benar-benar ada. Cuma hanya cerita yang tayang di layar saja. Secara sosok nggak ada ya? Secara sosok nggak ada. Terus, apa yang ingin diajari? Misal, kayak, yang menarik kan dialognya Krishna dengan Arjuna itu. Jadi, sosok Krishna itu sudah mengalami realisasi ketuhanan gitu kan? Sudah. Jadi, Krishnanya mengajari Arjuna, tapi Arjunanya nggak apa-apa. Kan intinya gitu kan, akhirnya gitu. Jadi, itu hanya sebatas, oh jangan, atau pelajarannya dia sebenarnya, Mas, ya? Untuk kita-kita gitu, sebagai manusia gitu. Hasilnya ya nggak ada pelajaran. Ya, cuma main-main, kan? Intinya, jangan menanggapi dunia ini sebagai keseriusan. Kalau serius, pasti sampai menderita. Tapi sosok Krishna itu nggak ada ya? Wujud manusia itu nggak ada ya? Aslinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum lahir. Belum lahir. Benar juga ya. Oke, oke. Nah, sini ada pertanyaan menarik yang sering ditanyakan ke teman-teman yang memilih jalan hidup sebagai seorang agnostik gitu ya. Jika tidak ada Tuhan, Tuhan pikiran namanya ya, sosok gitu ya, lalu kepada siapakah kita berdoa? Adakah tempat bagi para pendua itu? Nah, itu adalah momen di mana ketika kita berdoa, tapi tidak ada sasaran doa. Oke. Yang penting itu, kita hanya devosian, tapi tidak ada objek devosiannya. Ini yang diterimakan apa ya, menyembah, ketika penyembah, menyembah si penyembah itu sendiri. Ya kita doa, tapi nggak ada yang didoai. Bahkan objek doanya juga nggak ada. Oke. saya tidak akan memperpanjang soal ini, teman-teman mudah-mudahan bisa menganggap sendiri lah ya. Nah, kalau dalam, apa ya, dalam konteks pandangan usuh sendiri, saya kembali ke usuh sendiri ya, karena banyak pengagum usuh itu memang dia yang tidak memilih jalur pernikahan resmi. Ya kan, banyak teman-temanku kayak gitu. Dia memilih jalur bebas saja sih, bebas saja gitu. Cinta ya, cinta. Entah mertua, entah faktor lain, intinya entah gara-gara warisan, entah karena nanti divorce, bahagiatanya susah, atau apapun lah. Intinya, ketika kalau kita menikah itu, apa ya, yang salah itu hasilnya bukan pernikahannya ya, tapi bagaimana kita menyingkapi pernikahan. Menset kita tentang pernikahan itu gimana. Selama ini kan belief-nya orang, oh kalau udah menikah ya udah selesai kan gitu. Nah, itu yang berusaha yang sebaiknya kita apa ya, kita sadari. kalau kita memahami pernikahan sebagai final dari cinta kita ya, pasti selesai. Hidup kita dalam pernikahan pasti menderita. Karena gak ada maintenance. Kayak kita misal rajin, waktu pacaran rajin merawat taman, bunganya di, apa namanya, dipupuk, terus bunganya dirawat lah. Rantingnya dikoto, biar bibitnya, apa, batnya itu tumbuh lagi, terus antar kita grafting, bikin bibit baru, tapi ketika sudah menikah, dibiarkan. Ya akhirnya jelek tamannya. Pasti jelek. Tapi ketika kita memahami pernikahan itu hanya sebatas ya, sebatas legalisasi dan gak ada pengaruh apapun, disitu baru ada apa ya, pernikahan itu hanya sebatas awal dari cinta. Ini yang penting. Baru disitu ada maintenance dari kedua pihak. karena biasanya ketika sudah menikah, cintanya mati. Oke, nah seperti aktor-aktor di luar negeri, pemajibat mulai itu, sebenarnya dia tidak memilih untuk menikah itu karena dia paham ini atau memang gaya hidup aja, lifestyle aja. Kalau di Eropa kan tradisi. 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 Tapi untuk yang pikiran khusus sendiri memang dia menganggap pernikahan sesuatu yang berbahaya. Kalau menurutku ketika dia misal usuhnya lahir di barat, dia akan bilang tidak menikah itu berbahaya. Masalahnya itu bukan di antara menikah atau tidak menikah, tapi di tradisinya. Orang ikut tradisinya dan di situ mati. Kebetulan dia lahir di India di mana kebetulan tradisinya kan memang wajib menikah dan harus menikah. Akhirnya kan itu cuma jadi tradisi kan. Kita tidak paham artinya menikah itu apa terus belief-nya itu harus gimana tanpa belief itu gimana memandang pernikahan yang benar itu gimana itu hasilnya yang berusaha dipongkar sama beliau. Tapi ketika misalnya usuhnya lahir di Amerika ya pasti dia menyuruh menikah aja. Pasti. Pasti dibalik. Tapi poin-poinnya itu tadi ya. Setelah pernikahan tidak ada maintenance ya. Tidak ada maintenance. Pasti tidak ada maintenance. Cobalah biar teman-teman di sekitar kita. Pasti tidak ada maintenance. Pasti ya sebatas bertahan aja. Makanya topiknya itu bukan kalau orang sudah lama menikah itu topiknya mempertahankan pernikahan. Bukan merayakan. Iya nggak? Iya nggak? Bukan merayakan pernikahan. Nggak ada topik merayakan pernikahan di masyarakat kita itu nggak ada. Mempertahankan. Pasti mempertahankan. Nah, kalau mempertahankan berarti kan kita tahu kalau itu udah di ujung-ujung langan. Mungkin masalah besar satu. Mungkin kita bisa. Oke, Pak. Itu pribadinya teman-teman semuanya lah ya. Tapi yang dikasih ya tradisi yang terjadi di kita memang begitu sih. Mempertahankan pernikahan yang salah satunya dipakai penghasilat juga ya, Pak? Nah, dipakai penghasilat. Nah, merayakan pernikahan itu perspektifnya Mas Riku itu bagaimana? Misal gini lah. Suatu, misal seorang wanita dan pria itu tinggal dalam satu rumah menikah, menjalani hubungan. Itu kan latar belakangnya pasti beda. Iya kan? Misal Mas Jendra sama istrinya. Misal Mas Jendra ini misal lahir di kalangan keluarga militer. Istrinya dikeluarkan pesisi. Beda kan pasti kan? Dari pola lifestyle-nya juga pasti beda. Oke. ambillah contoh Mas Jendra cara makannya tertik. Istrinya biasa saja. Bersuara. Dari perbedaan kebiasaan ini bisa mengacu ke konflik. Iya kan? Dan karena kita tidak tahu bagaimana mantanan, akhirnya konflik itu terpendam. Misal lah ambillah contoh Mas Jendra gak suka naruh handuk sembarangan. Tapi istrinya itu naruh handuknya sembarangan. Setelah mandi sembarangan. Mas Jendra awal-awal pasti ya gak marah lah. Pasti. Tapi dipendam. Ada kemarah muncul dipendam. Kemarah muncul dipendam. Sampai tujuh kali. Tujuh kali, sepuluh kali istrinya ditekor pakai bahasa halus. Wah jangan naruh handuk di sini dong. Istrinya masih angkak pokok. Wah masih nantilah. Nanti tak taruh gitu. Nah pelan-pelan dipendam lagi dipendam terus sampai 50 kali Mas Jendra pasti gak mau. Dan nada bicaranya pasti gak enak. Pasti. Pasti nunjuk. Kamu, 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 kamu. Nah dari situ akhirnya muncul konflik. Semakin dipendam, semakin dipendam akhirnya debu pendaman konfliknya semakin gede. Dan ketika gede tiba-tiba cerai. Makanya banyak orang ini banyak banget. Ketika sudah tua, umur 60 mereka cerai. Ketika anaknya sudah menikah. Ketika ditanya, mereka bilang ini apa? Aslinya perceraian ini sudah direncanakan sejak lama tapi anakku masih butuh kami berdua. Gitu kan? Banyak. Kasus kayak gitu. Banyak. Ya dari perbedaan-perbedaan pola kebiasaan, perbedaan latar belakang. Artinya hubungan itu kan kita berusaha mencocokkan dua belah pihak yang berbeda latar belakang. Berbeda kebiasaan, berbeda culture mungkin kalau dengan orang luar negeri atau bahkan berbeda pola pikir, pola perasaan. Nah itu. Itu kan butuh maintenance kan? Butuh pola-pola di mana kita bisa masuk, di mana kita bisa keluar. Penyesuaian. yang kayak gitu kita gak dapet di sekolahan. Oke. Baik Mas Riko. Sekarang ini Mas Riko. Berkait dengan dosa gitu ya. Saya pernah membaca kudisannya Mas Riko. Penyebar semua dosa itu adalah ketidaksadaran. Karena kita benar-benar melakukan sesuatu itu karena tidak sadar, tidak hadir, di lintu. Saat itu itu gimana penjelasannya? Jadi akar dari dosa itu kan ketidaksadaran akan berdiri sejak cerita. Jadi ketika kita hadir sebagai pikiran, pasti kita penderita. Ketika kita hadir sebagai pikiran? Pasti penderita. Maksudnya tidak sebagai penyaksi gitu ya? Aslinya maksud dari dosa itu kan kekeliruan kan? Bukan apa ya, kesalahan yang patut dihukum. tapi sebatas kekeliruan. Dan ketika kita keliru ya kita belajar. Gitu aja aslinya. Cuma ya dipolitisasi balik lagi. Karena kan paling gampang ngontrol manusia, ngontrol mayoritas, ngontrol massa itu dengan ketakutan atau dengan penumpulan seks. Ketika dia takut, ketika orang takut, bisa diajak pecah sawam. Iya kan? Misal, Mas Hendral takut. Tengakut banget. Misal, Mas Hendral dapat kasus misal, apa ya misalnya? Ya apalah, bangkrut lah. Bangkrut, tak punya wang, kan muncul ketakutan kan? Iya. Ketika Mas Hendral takut dan Mas Hendral teridentifikasi dengan ketakutan, disuruh orang apapun pasti manut. Manut? Takut menangut ya? Pasti nangut. Dan intinya, kalau mayoritas ya takut meraka. Takut meraka. Itu sangat-sangat potensial membunuh, membunuh kreativitas kita. Jadi, dosa yang Mas Diko paham itu seperti itu. Bukan kemudian melakukan ini susah. Itu hanya permainan pikiran, buatan pikiran saja. Sip, 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 sip. Nah, ini Mas, ini ada curhatan dari teman saya, Mas. Jadi gini Mas Hendral, saya ini lagi ada masalah yang rumit dengan sahabat saya sendiri karena berawal dari temenan 3 tahun. Sekarang teman saya ini jadi ganti cinta sama saya. Tapi masalah dengan ini sudah punya istri dan anak, Mas. Saya sempat tolak dia di awal, dia menyatakan cinta ke saya, tapi dia tetap deketin saya, raju saya, pokoknya dia, kekeh. Saya harus balas perasaan cintanya itu, Mas. dan entah bagaimana kalau sekarang saya jadi punya perasaan yang sama dengan dia, padahal awalnya, Mas, saya itu memang tidak ada bebas rasa beria, bahkan cenderung males banget sama dia. Saya sekarang seperti merasa terjebak dalam situasi ini, Mas. Karena saya tidak mau jadi selingkuhan ini. Saya terus mencoba lari, mencoba menangkali kejadian ini, tapi seperti ikatan antara saya dan dia kuat sekali, Kujudunya saya balik lagi, dia balik lagi, Mas. capek banget, Mas. Tusan sekali dengan segelus yang gitu-gitu lagi. Nah, setelah saya menyaksikan sesinya Mas Rinko, karena beliau kan sampaikan, kita jangan lari dari masalah kita, harus bisa menerima semua kejadian. Nah, Mas, kalau dalam kasus saya ini, letting in-nya, itu konkretnya seperti apa, Mas? Apakah saya tidak boleh lari dari laki-laki ini dan menerima bahwa saya punya hubungan terhadap dengan si laki-laki ini? Letting in-nya, kalau menurut Mas Rinko, bagaimana ya, Mas, kalau tentang hubungan ini? Bosok saya tidak boleh lari dari laki-laki ini, Mas. Karena saya cuma dimanfaatkan saja, pasti saya harus melarikan ini. Mokong karahannya, Mas. Gitu, Mas. Kebanyakan orang itu, mirahnya letting in-nya itu tidak boleh lari dari eksternalnya. Oke. Iya, kan? Padahal yang kita maksud adalah jangan lari dari pengalaman internalnya. Jangan lari dari pengalaman internal. Bukan eksternalnya. Bukan eksternalnya. Eksternalnya terkait dengan si laki-laki tadi. Oke, oke. Internalnya ya, perasaan kita. Perasaan kita, terus, apa namanya, pikiran kita. Nah, dalam kasus mbaknya tadi, berarti kan perasaan janjur cinta, kan? Perasaan suka, kan? Nah, perasaan suka itu cuma mampir. Mampir dan mau lewat. Tapi sampai cegah lewat. Akhirnya malas tak. Ibarat sampai baca buku, tapi sampai nggak suka, isinya. Sama nggak buka, nggak mau buka halaman selanjutnya. Akhirnya stuck di situ. Bacaan sampai, kan? Padahal ada 200 salaman lanjutannya. Sama, padahal itu cuma mau lewat, ya dibiarkan lewat. Makanya paling penting itu adalah membiarkan perasaan dan pikiran kita pada. Kalau dibiarkan otomatis ya hilang. Tapi kalau semakin kita berusaha menghilangkan, nggak hilang. Semakin kita berusaha menghilangkan, justru nggak akan hilang. Nggak hilang. Tricky ya, mas ya? Tricky. Makanya harus dibiarkan. Dibiarkan. Dibiarkan, biarkan masuk, diterima. Dipeluk. Dipeluk. Justru dengan begitu, maka kita akan menjadi orang yang sangat bahagia dengan selesai dengan diri kita sendiri. Betul. Karena kita akhirnya sadar kalau diri kita nggak ada. Diri kita ilusi. Mereka gampang juga ya sampai kesadaran itu. Gampang. Oh, gampang ya, mas ya? Hanya, kenyataan itu hasilnya gampang, simple. Tapi pencarinya yang rumit. Ketika kenyataan menyadari pencarinya, ya, selesai harusnya. Mas Riko ada nggak pesan buat teman-teman kita ya? Dia pengen kanya, tapi dia ngandelkan orang lain. Ngandelkan orang lain itu eventnya itu lewat. Terus hubihan, lewat. Maka benar-benar ya. Pokoknya, lewat bantuan orang lain gitu lah ya. Itu pesannya Mas Riko apa sih? Nah, ketika mereka mungkin, apa namanya ya? ada urgensi butuh bantuan orang lain, berarti kan ada bendaman ketakutan sama bendaman mungkin kekecewaan, gitu-gitu. Yang utama ketakutan dan kekurangan. Ya, harus dihadapi ketakutannya. Nah, kenapa kok orang sampai sampai apa, belajar bapi ngepet, kolor hijau, sampai pakai kolor berjaya-jaya. Ya, karena ada bendaman rasa kekurangan. Mereka gak gak sadar kalau cuma rebahan mereka bisa dapat uang. Bisa aja kan? Bisa jadi. Bisa aja. Banyak. Jalannya banyak. Iya, jalannya banyak. Cuma orang kan gak mau mengadapi rasa kekurangannya. Akhirnya, kepalanya rame, masa rebahan doang, dapat uang, gak mungkin rame. Nah, pikiran-pikiran semacam itu kan munculnya dari bendaman. Kalau gak ada bendaman, pikiran itu gak muncul. Kalau ada bendaman kebencian, ya pikiran kita pasti penuh kebencian. Tapi menarik loh ya disampaikan dengan Mas Lohiko tadi. Aku pernah seperjalanan sama beberapa teman. Iya. Dia itu mengajukan proposal kehidupan pada gurunya. Jadi kita disuruh ngajuin proposal kehidupan. Dia ngajuinnya itu muda, koya-koya, tua, kaya, raya, mati masuk ke orga. Terjadi Mas. Terjadi Mas dalam hidupnya. Waktu itu kita bikin ya sesuatu yang sama gitu, ngajukan proposal kehidupan. Kalau aku waktu itu apa ya, kaya hati, kaya raya, lupa lah aku pokoknya, aku juga ngajuin gitu ya. Tapi kok mayoritas? Ketika kemudian itu menjadi role, make-tikku nanti seperti itu loh hidupku. Itu loh, kejadian gitu loh. Even itu effortless. Yang temanku yang muda, foya-foya, tua kaya raya itu effortless Mas. Dia dirumah aja, didatangin orang, kayak gitu. Kan segala sesuatu bisa terjadi kan ya? Bisa. Cuma lemahnya itu, ada figur otoritas. Yang figur aslinya Tuhan. Bener, bener. Tugal Tuhan yang imajinasi dijadikan yang beneran. Jadi guru. Ya, efek negatifnya adalah kita tergantung sama guru itu. Bener, taklit kan di taklitnya ya? Akhirnya ya, kalau gurunya misal... Ini bener sih gak masalah ya? Gak masalah. Tapi kalau diajak bajak sawah ya, soro sendiri. Iya, diajak bajak sawah ya, soro banget. Vatuh, Iya, diajak. Ituließen. C convincingRo dreams aku sebenar biar 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 bium канat. Ke seeHAHA dan subscribe Buat 1985 Bisi jajosa ya! Gak3